La Liga setujui rencana keuangan dan transfer pemain Blaugrana. FC Barcelona mendapat kabar positif terkait rencana transfer dan membangun sekuat mereka jelang pursa transfer musim panas 2023. Klub yang bermakas di KMU itu masih menghadapi permasalah finansial yang mereka derita dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini membuat perencanaan rekrutan pemain dan perpanjangan kontrak sering menemui hambatan. Manajemen Barca beberapa kali menyepakati pemotongan gaji dengan pemain-pemain mereka. Kesepakatan itu juga berlanjut dengan keputusan buat beberapa pemain veteran untuk hengkang, mulai dari Girard Pique, Sergio Busquets, hingga Jordi Alba. Blaugrana juga meminjamkan hingga melepas beberapa pemain yang tidak masuk dalam rencana klub. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi peraturan finansial yang diterapkan oleh La Liga. Manajemen Barcelona telah menyerahkan rencana finansial mereka kepada pengelola kompetisi Spanyol tersebut. Menurut laporan The Athletic, rencana keuangan itu telah mendapatkan persetujuan dari La Liga. Sebelumnya, La Liga sudah menolak pendaftaran kontrak baru dari Gavi pada Januari 2023 lalu. Keadaan itu membuat Gavi mengubah nomor punggungnya dari 6 menjadi 30. Status Gavi sebagai pemain di tingkat senior ditolak, dan pada paruh kedua musim 2022-2023, ia menggunakan nomor punggung di atas 25 layaknya seorang pemain akademi. La Liga menyatakan bahwa Barcelona harus memotong 200 juta euro dari pengeluaran gaji mereka agar dapat memenuhi peraturan finansial yang berlaku. Mengingat rencana finansial Barcelona telah disetujui, perpanjangan kontrak dari Gavi dapat disetujui. Barca tidak akan mendapat resiko kehilangan pemain berbakat mereka dengan status bebas transfer, yang sebelumnya menjadi resiko nyata ketika rencana keuangan mereka belum disetujui. Barcelona juga dapat memproses perpanjangan kontrak dari Ronald Araujo, Sergi Roberto, dan Marcos Alonso, yang diperkirakan dapat diumumkan dalam beberapa pekan mendatang. Selain itu, Barca juga memiliki harapan untuk mendatangkan Lionel Messi. Setelah kontraknya di PSG tidak diperpanjang, tetapi mereka juga harus bersaing dengan tawaran dari Arab Saudi dan Amerika Serikat.